Berkunjung ke Balikpapan tidak lengkap rasanya kalau tidak membeli beberapa oleh-oleh atau sekedar mencicipi makanan khasnya. Sebagian orang yang berkunjung ke Balikpapan mungkin ya kurang mengerti dan mendapatkan informasi lengkap mengenai makanan khasnya. Dengan demikian, berikut ini makanan khas Balikpapan Kalimantan Timur yang pastinya nikmat dan sayang untuk dilupakan. 1. Keripik iron Makanan ini sangat cocok untuk dijadikan cemilan ketika berkumpul. Meskipun namanya tidak begitu populer, akan tetapi rasanya memang membuat ketagihan. Dibuat dari singkong pilihan yang direbus kemudian digoreng hingga menjadi sangat renyah. 2. Roti mantau Biasanya roti di Indonesia identik dengan rasa yang manis. Hal itu berbeda dengan roti mantau. Rasanya akan terasa gurih di luar dengan penyajiannya yang digoreng. Maka cocok dijadikan untuk menu sarapan. 3. Sajian abon kepiting Indonesia kaya akan berbagai masakan dengan olahan abon. Saat ini, Balikpapan juga terkenal dengan menu makanan abonnya yang berbahan dasar kepiting. Tentunya, hal ini menjadi sangat unik, mengingat tidak banyak daerah yang memproduksi olahan abon berbahan dasar kepiting. 4. Peyek kepiting Orang-orang Balikpapan juga kerap memproduksi peyek kepiting. Berbeda dengan peyek pada umumnya, rasa unik dari kepiting bisa membuat Anda semakin ketagihan. 5. Amplang Olahan ikan memang sering menjadi keunggulan tersendiri dari kota Balikpapan. Tentunya, dengan berbagai cara masak dan penyajian yang berbeda. Salah satunya adalah amplang yang terbuat dari ikan belida. 6. Onde-onde dengan dalaman ubi ungu Onde-onde mungkin sudah sejak lama menjadi menu jajanan khas di Indonesia. Nah, satu hal yang unik dari onde-onde dari Balikpapan ini adalah olahan ubi ungu yang ada di dalamnya. Tentu saja, rasanya menjadi sangat unik. 7. Bingka kentang Bingka kentang memiliki tekstur yang lumer di lidah. Tentu saja, membuat makanannya menjadi semakin unik. Di Balikpapan, biasanya bingka ini hanya tersedia di bulan Ramadan saja. 8. Bapia khas Balikpapan Selain onde, olahan bapia pun menjadi makanan yang cukup terkenal di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia sering membuat olahan bapia dengan versi masing-masing. Yang berbeda dari bapia balikpapan adalah tekstur yang lembut dan aromanya yang khas. 9. Nasi Bakar Seafood Dengan kekayaan hasil lautnya, maka olahan ini sudah tak mungkin lagi diragukan penikmatannya. 10. Pisang Gapit Pisang gapit memang memegang ketenaran di kalangan pengunjung yang berada di Balikpapan. Nantinya, pisang gepok akan dibakar di atas arang sampai matang. Kemudian, kenapa pisang ini dinamakan gapit? Karena memang cara memasaknya yang digapit atau diapit oleh kayu sambil dibakar hingga matang. 11. Bubur Gunting Makanan yang satu ini memiliki proses dengan cara digunting sesuai dengan namanya. Tepung ketan menjadi bahan dasar makanan ini dengan campuran garam, air kapur siri, dan juga daun suji. Nantinya, adonan akan dibentuk dan kemudian digunting memanjang. 12. Buah Salak Anda bisa menemukan berbagai olahan salak seperti brownie salak, kek salak, repik salak, bahkan sambal ulek dengan menggunakan salak. 13. Bolu Bulung Genebora Makanan khas kota Balikpapan yang satu ini sudah sangat terkenal dan sayang banget untuk dilewatkan. Bolu ini memiliki rasa pandan, keju, coklat, dan berbagai rasa unik lainnya. 14. Kue Ilat Sapi Warga setempat sering menyebutnya dengan wadai atau roti yang bisa dibilang memiliki warna coklat. Hal ini yang menyebabkan disebut ilat sapi karena bentuknya yang hampir mirip dengan lidah sapi. 15. Brownies Batubara Hasil tambang memang menjadi keunggulan dari Pulau Kalimantan. Maka, makanan khasnya pun dinamakan brownies batubara. Tidak salah lagi jika olahan ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Disebut batubara karena bentuknya yang berwarna hitam ditambah dengan taburan serbuk yang berwarna hitam pekat. 16. Ragam Olahan Cumi Olahan cumi memang banyak ditemui di Balikpapan dan Samarinda. Salah satu olahan berbentuk cumi yang bisa Anda temui adalah kerupuk cumi-cumi. 17. Mie Desa dari Balikpapan Olahan mie memang banyak ditemukan di seluruh Indonesia. Salah satu mie yang sangat unik adalah mie yang berasal dari Balikpapan. Olahan ini bisa dibawa pulang karena bisa disiapkan sebagai frozen noodle. 18. Roti durian panglima Roti dengan berbahan dasar durian kerap diburu oleh wisatawan. Ya, karena bisa ditebak sendiri rasanya bagaimana, pasti membuat ketagihan. 19. Ragam Olahan Buah Naga Ada banyak sekali olahan buah naga yang bisa Anda temui di Balikpapan. Salah satunya adalah sambal buah naga. Itulah beberapa makanan khas dari kota Balikpapan yang bisa kamu cicipi ketika berkunjung ke Balikpapan. Nah, apakah ada yang terlewat atau mungkin kamu sudah pernah mencicipi salah satu dari makanan di atas? Yuk, diskusi di kolom komentar. Sekian dulu ya video pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Topi Jelajah untuk mendapatkan informasi wisata menarik lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.